Intro Dalam pelaksanaan perat TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI lakukan apel pagi sebelum beraktivitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk cek dan mengkoordinir pebagian anggota TNI sebelum terjun ke lokasi sasaran di Desa Taman Sari. Jelang pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, berbagai sasaran fisik dan non-fisik mulai dikerjakan untuk persiapan agar tujuan TMMD dapat selesai sesuai dengan target yang diharapkan. Mengawali kegiatan tersebut dipimpin oleh Pembantu Letnan 1 Agung Suidardo. Batut Koramil 16 Jaken, kegiatan apel pagi berlangsung sebelum anggota TNI menjalankan aktivitasnya di halaman Balai Desa Taman Sari. Pembantu Letnan 1 Agung Suidardo mengatakan, kegiatan apel pagi menjadi kegiatan rutin sebelum beraktivitas, dengan tujuan untuk mengecek kehadiran personil TNI, serta mengkoordinir pembagian anggota TNI sebelum terjun ke lokasi sasaran TMMD. Agenda pagi hari ini rutinitas yaitu diawali dengan apel pagi, pengecekan personil dan penempatan personil. Untuk pembagiannya, karena ini banyak rumah yang dibedah, jadi dibedah sesuai dengan kegiatan bedah rumah, dengan kegiatan tambahan. Ini yang datang karena perwakilan 77 terdiri dari 42 personil, dibagi 8 titik. Sementara itu, sejumlah 42 orang dari anggota TNI jajaran Kodim 0718 Pati dikerahkan untuk turut membantu dan terlibat dalam pengerjaan sasaran fisik maupun tambahan dalam prate MMD tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!